Rang! Maju! Jalan! Sederalon Kapolres Biren AKBP Mika Hardi Wirapraja pada Senin 21 Februari 2023 memimpin upacara Serah Terima Jabatan Kasat Reskrim, Kasat Res Narkoba, Kasat Polairut, Kaposek Kota Juang, Kaposek Jenib, dan Kaposek Gandapura. Serah Terima Jabatan berlangsung di Aula 93 Pesat Gatrama Polres Biren dan dihadiri para pejabat Polres dan puluhan personil lainnya. Ada pun pejabat yang diserah terimakan AKP Ziaul Arkam SIK sebelum Kasat Reskrim Polres Gayulwes menjadi Kasat Reskrim Polres Biren menggantikan AKP Arief Sukmawibowo SIK yang dipindah tugas menjadi Kasat Reskrim Polres Aceh Timur. Kemudian, Ibtu Samsul Bahri SH sebelumnya Kasat Res Narkoba Polres Aceh Utara menjadi Kasat Res Narkoba Polres Biren menggantikan Ibtu Eskandar SEMSM yang mendapat tugas baru sebagai Panit 2 Unit 2 Ditres Narkoba Polda Aceh. Selanjutnya, Ibtu Afdar yang selama ini sebagai KBO Sat Polairut Polres Biren menjadi Kasat Polairut Polres Biren. Berikutnya, tiga Kaposek yaitu AKP Husni Eka Jumadi yang selama ini Kasul Bagdal Pres bagian SDM Polres Biren menjadi Kaposek Kota Juang menggantikan AKP Tarmizi SH yang dipindah tugaskan sebagai Kaposek Seruwe Polres Aceh, Tamiang. Seterusnya, Ibtu Mohamad Rizal SESHMH jabatan lama sebagai Panit 1 Unit 3 Subdit 2 Ditres Krim Polda Aceh menjadi Kaposek Gandapura Biren menggantikan AKP Faisal Saputra yang mendapat tugas baru sebagai Panit 2 Subdit 2 Ditintelkam Polda Aceh. Terakhir, Ibtu Faisal Rizal SHMH yang selama ini menduduki Jabatan Power Subak Produk bagian Analisa Ditintelkam Polda Aceh menjadi Kaposek Jenip menggantikan Ibtu Arrizal SH yang mendapat tugas baru sebagai Kaposek Nibong Aceh Utara. Kapolres Biren dalam sertijab meminta pejabat baru segera menyesuaikan diri dan kenali ruang lingkup tempat bertugas baru segera kenali tokoh agama tokoh adat tokoh pemuda dan kenali adat istiadat serta karakteristik masyarakat karena masyarakat adalah mitra polri. Dari Biren, Yusmandin Idris